Aksi serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman ternyata membuat Eropa dalam tanda kutip sedang terpecah. Italia, Spanyol, dan Perancis menyatakan tidak ikut serta dalam serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman tersebut. Mereka juga mengaku dan tidak menandatangani pernyataan yang dikeluarkan oleh 10 negara yang mendukung serangan-serangan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat menyebut Belanda, Australia, Kanada, dan Bahrain menjadi negara yang memberikan dukungan logistik serta intelijen untuk operasi tersebut. Selain itu, Jerman, Denmark, Selandia Baru, dan Korea Selatan menandatangani sebuah pernyataan yang membela serangan tersebut dan memperingatkan akan adanya tindakan lebih lanjut untuk melindungi arus bebas perdagangan Laut Merah jika Houthi tidak mundur. Sebuah sumber di kantor Perdana Menteri Italia menyebut mereka menolak untuk menandatangani pernyataan tersebut dan sebagai akibatnya, Italia tidak diminta untuk berpartisipasi dalam serangan ke Yaman. Padahal, Italia sejatinya telah diminta untuk ikut serta menyerang Houthi. Namun, Italia menolak karena dua alasan. Yang pertama, karena keterlibatan Italia membutuhkan persetujuan parlemen yang akan memakan waktu. Dan kedua, karena Italia lebih memilih untuk menjalankan kebijakan yang membawa ketenangan di Laut Merah. Sementara Perancis menolak ikut dalam serangan ini, karena khawatir jika bergabung dengan serangan yang dipimpin Amerika Serikat, mereka akan kehilangan pengaruhnya dalam perundingan untuk meredakan ketegangan antara Hezbollah dan Israel. Sedangkan, Spanyol tidak ikut serta dalam aksi militer di Laut Merah karena ingin mendorong perdamaian di wilayah tersebut. Italia, Spanyol, dan Perancis pun kompak tidak ikut serta dalam misi tersebut karena tidak mau menepatkan kapal-kapal Angkatan Laut Merah di bawah Komando Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!